Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobatani, menanam jagung tentu tidak terlepas dari yang namanya gulma ataupun rumput Nah, kini ada herbicida yang selektif tentu terhadap tanaman jagung alias kerjanya spesifik hanya meracuni yaitu gulmanya saja tanpa mengganggu pertumbuhan yaitu tanaman jagung Nah, disini ada herbicida yaitu adalah herbicida kalaris Nah, yang kita bahas kali ini tentu adalah dosis herbicida kalaris untuk tanaman jagung Nah, herbicida kalaris ini yaitu adalah herbicida sistemik selektif yaitu awal purna tumbuh untuk mengendalikan gulma ataupun rumput berdaun sempit maupun lebar dengan aplikasi yaitu berdaun gulma setinggi sekitar 5-10 cm ataupun berdaun yaitu sekitar 2-4 cm digunakan yaitu pada tanaman jagung dengan umur sekitar 10-20 hari yaitu setelah tanam Nah, kalaris ini tentunya yaitu berbahan aktif yaitu mesotrion 50G dan atrazine 500G ditambah dengan yaitu surfaktan ini adalah bahan perata kalaris untuk menapatkan yaitu hasil dan kualitas penyemprotan yang maksimal Nah, kalaris 550SC ini yaitu ditambah surfaktan adalah kombinasi yang tepat tentunya untuk mengendalikan gulma pada tanaman jagung yaitu bentuknya berupa pekatan berwarna coklat muda yang mudah larut dalam air tentunya sangat efektif untuk pengendalian yaitu gulma ataupun rumput di tanaman jagung Nah, kalaris ini yaitu berspektrum luas serta mampu bekerja dengan cepat dan menyeluruh hanya dalam sekali aplikasi sehingga tanaman bebas dari gulma dan dapat berproduksi yaitu secara maksimal Ada pun untuk dosis pemakaiannya tentu dalam 1 hektar kita bisa memakai yaitu sekitar 1,5-2 liter yaitu per hektarnya atau bisa menggunakan yaitu 60-70 ml kalaris dan 30 ml yaitu surfaktan disemprotkan di seluruh tanaman jagung dan tidak terpengaruh yaitu pada tanaman jagung bila terkena semprotan Nah, ada pun untuk cara penggunaannya yaitu agar campuran merata dan hasilnya maksimal pertama campurkan dulu yaitu 60-70 ml kalaris dengan air aduk hingga merata setelah tercampur merata baru masukkan perakannya dengan dosis yaitu sekitar 30 ml aduk lagi hingga merata kemudian yaitu dapat dipakai buat penyemprotan yang kedua yaitu saat menyemprot yaitu usahakan semua bagian rumput yaitu bisa terkena jadi supplier dapat disetting yaitu agak halus saja dan melakukan penyemprotan tentunya di pagi hari yang ketiga tentunya yaitu waktu aplikasi yang tepat saat gulma ataupun rumput masih yaitu 2-4 daun kalau rumputnya terlalu besar tentu agak sulit matinya apapun saat umur jagung sekitar 10-20 hari setelah tanam itu sudah dapat digunakan nah, keunggulan kalaris ini punya banyak sekali keunggulannya yang pertama yaitu diformulasikan dengan teknologi baru yang kedua sangat efektif dalam menanggulangi yaitu gulma sehingga tanaman dapat menyerap pupuk dengan maksimal yang ketiga tentu dengan dosis rendah dan harga pun terjangkau yang keempat tidak mengganggu tanaman utama yang kelima tentu yaitu hanya dengan sekali penyemprotan atau aplikasi yaitu gulma sudah terkendalikan baiklah para sahabat, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat tentunya bagi para sahabat tani dimanapun berada dan tentunya saya ucapkan salam sukses, salam sejahtera untuk Sinau Tani selamat menikmati! 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 selamat menikmati!